Intro Selamat pagi pemirsa, ini berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Fika Rana Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda Berikut berita utama pada pagi hari ini Seorang bayi berusia tiga bulan dievakuasi dari tengah banjir Bandang Pasokan beras di sualayan dan pasar mulai melimpah namun harganya belum turun Kawanan penculi motor dan buah sawit ditembak kakinya Banjir Bandang mengepung kota Bandar Lampung pada Sabtu sore Ketinggian banjir di beberapa daerah mencapai lebih dari 1 meter Banjir yang merendam permukiman mengalir deras ke arah hilir Kecamatan yang terendam banjir diantaranya Kedaton, Waihalim, Kemiling, Kedamaian, Tanjung Karang Barat, dan Sukabumi Menurut warga banjir dipicu hujan lembat lebih dari 2 jam Banyak gorong-gorong mamput hingga menyebabkan air meluap ke permukiman Banjir juga nyaris melumpuhkan aktivitas warga Sebab banyak jalan di permukiman dan jalan poros yang terendam air sulit dilewati kendaraan Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir menggungsi ke tempat lebih aman Pada Sabtu malam banyak warga belum membersihkan rumahnya karena menunggu air surut Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Satu keluarga di Kelurahan Terusan Nyunyai, Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung Sabtu malam terjebak di dalam rumah yang terendam banjir setinggi hampir 1 meter Mereka tidak berani keluar untuk menggungsi karena jalan di depan rumahnya sedang dilanda banjir bandang Dan arus banjir mengalir deras Petugas yang mendapat laporan kemudian datang untuk mengevakuasi keluarga ini Satu di antaranya wanita lansia bernama Asmawati, 65 tahun Dan satu lagi bayi perempuan berusia 3 bulan bernama Jenu Aira BPBD mengevakuasi keluarga yang dewasa dengan perahu karet Dan untuk sang bayi dievakuasi dengan cara digendong supaya lebih cepat sampai ke tempat lebih aman Petugas Damkar menggendong bayi dan menerjang banjir bandang dengan berpegangan tambang Tinggal orang tua saja, pak Itu ada warga yang terjebak, kalau tasinya bayi umur 3 bulan Berikut lansia, suami istri, dan adik dari, anak dari orang kedua rumput Petugas Damkar Bandar Lampung belum mendata jumlah rumah yang terendam banjir Sebab banjir terjadi secara meluas dan mengepung kota Bandar Lampung Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Permukiman yang dilanda banjir bandang di Bandar Lampung pada Sabtu pagi masih terlihat berantakan Akibat dikotori lumpur dan sampah Banjir sudah surut dan warga sudah kembali dari pengungsian untuk membersihkan rumah serta perabotan Banjir yang terjadi pada Sabtu petang menerjang banyak permukiman di enam kecamatan Dan di antaranya di Waihali Bandar Lampung Menurut warga, banjir kali ini jadi terparah dan ketinggian air yang merendam rumah mereka lebih dari satu meter Banjir yang datang cepat menyebabkan mereka panik dan harta bendanya banyak yang tidak terselamatkan Berendam semua bang tinggi sampai atas semuanya hancur bagian WM teratai Bawah hancur semua gak ada sisa Gak ada sisa Sampai nganyut, kulkas aja nganyut, motor, ke bawah semua Kali aja jebol Semalam itu setinggi mana bang? Ini, tuh Meteran ini kelelep bang? Kelelep, hampir semua betul ya Iya Itu habis semua om Habis semua Habis semua Pasah semua gak ada yang ini Ini cepet banget Kayaknya ini paling parah deh Kayak selama saya disini tuh Ada 2 meter lebih jahit Berarti hampir tenggelam ya Hampir, udah tenggelam Bukan hampir tenggelam Sepintu Berarti kita ngungsi bu semalam Ngungsi Alhamdulillah masih ada disitu Ada tempat buat ngungsi Selain merendam permukiman Banjir bandang juga menerjang beberapa sekolah Di antaranya SD Negeri 2 Raja Basak Banyak bangku sekolah yang terbalik akibat diterjang banjir Tak hanya itu Buku, fasilitas pengajar, serta pagar sekolah juga amruk akibat banjir bandang SD Negeri 2 Raja Basak Nah kebetulan ini Kalau ada informasinya Karena saya juga disini adalah baru ya Ini lagi paling parah ini Paling parah sih nih Selama ini Selama ini paling parah ya Selama ini sampai 1 meter setengah Tapi Berkas-berkas sekolah Ada yang Hanyut atau rusak gimana Pak? Yang pasti Yang utama Yang berkas yang ini kita ada Alat elektronik ada Kelas angin sama ton Sama usahaan suhu Banjir di Bandar Lampung disebabkan hujan lebat selama lebih dari 2 jam Banyak gorong-gorong mampet oleh sampah Dan ada juga sungai yang meluap Karena tidak mampu menampung debit air hujan hingga air meluap ke permukiman Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Seorang pria ditemukan tewas di bantaran sungai Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang Bandar Lampung minggu pagi Jenazah kemudian dievakuasi oleh tim SAR untuk dibawa ke rumah sakit Komandan tim SAR Bandar Lampung Armika mengatakan Identitas jenazah belum terungkap Warga sekitar lokasi penemuan jenazah tidak mengenalinya Dan diduga kuat korban berasal dari luar kelurahan ini Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan tim Inavis Polresta Bandar Lampung Apakah karena korban kriminalitas Atau korban hanyut akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam Pengantaran evakuasi jenazah yang dikumpulkan terjadi tadi di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang Kami telah melaksanakan evakuasi bersama dengan tim SAR gabungan Dan kami antarkan ke rumah sakit Abdul Muluk Atas arahan dari Inavis Polresta, Kota Bandar Lampung Untuk data korban saat ini masih anonim Dan tidak ada juga tadi identifikasi yang bisa kita kenali Jenazah korban kini berada di rumah sakit umum daerah Abdul Muluk Bandar Lampung Ciri-ciri korban berusia sekitar 45 tahun Rambut pendek mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya Segera melapor atau datang langsung ke rumah sakit Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung